Intro Baik, kembali lagi bersama saya Ari Prunama Kita lanjutkan tutorial berikutnya Saya sudah menyiapkan palet warnanya ya Silahkan diikuti RGB nya Mulai dari yang berwarna deep yellow ya Kuning ini 255, 188, 333 dan seterusnya ya Silahkan diikuti Kalau ingin sama persis ya Dengan palet yang saya gunakan Atau teman-teman bisa berkreasi ya Mencari warna yang kira-kira sesuai Nah sebelum mewarnai Tentunya kita akan Pisahkan dulu Yang bola mata ini Karena nanti Kita akan Membuatnya Terpisah Ya saya warnain hitam dan putih Tanpa outline Untuk bola matanya Klik kanan Tanda silang pada Pilih Kemudian saya akan Saya akan Group secara terpisah Dan akan saya Pindahkan ya Keluarkan dari area gambar Tujuannya adalah Supaya Selain bola mata itu Kita akan membuat ketebalan garis Saya akan mencoba dengan 0,5 mili Kita coba Satu Nah Ini sudah cukup ya Ketebalannya Untuk yang paling pinggir Kita bisa coba Satu setengah Biasanya Gambar Kartun Itu Kita bisa memainkan Ketebalan garis Biasanya Garis-garis yang Paling luar itu Dibuat Lebih tebal Ini juga Style ya Selera Dibuat lebih tebal Atau Lebih tipis Nah kita juga bisa Menggunakan Pick Atribute Eyedropper Tapi Yang digunakan Adalah untuk Atribute Jadi properti Dari garis yang tebal Kita bisa Tirukan Untuk garis-garis yang lainnya Seperti itu Ini membuat pekerjaan Jadi lebih cepat ya Nah kira-kira Seperti itu ya Tapi Di ujung-ujung garisnya Ini masih Patah ya Nah kita ingin bikin Sedikit round Daripada kita Melakukannya Satu persatu Ketika sudah Di export to curve Convert to curve Mendingan kita edit Line style-nya Nah di corner-nya Kita edit round Kemudian line cap-nya Juga dibikin round Keduanya sudah cukup ya Untuk membuat Ujung-ujungnya Tumpul Tapi biasanya Di sudut-sudut Pertemuan Masih ada yang Berbentuk Patah Seperti itu Ya kalau kita ingin Sempurna Bisa aja Dilakukan Mengedit Satu persatu Misalnya yang ini Atau Nanti di edit Setelah di convert To curve Juga bisa Namun kita coba Seoptimal Yang kita bisa saja Ya Beberapa garis Sudah Kelihatan Rumpul Atau juga kita bisa Merevisi Path yang sudah Dibikin Kita ubah dengan Shape tool Sesuai dengan Gambar yang kita Jiplak Kemudian ada yang Berlebih Kita Perbaiki Garisnya Misalnya Misalnya Disini Ya Seperti itu Kira-kira Makin Detail Kita Merevisi Visi Ininya Corner Atau Sudutnya Maka Gambarnya Akan mungkin Makin Sempurna Ini mungkin Sudah cukup Ya Sementara Kita ingin Membuat Backup Dulu Saya terbiasa Dengan Backup Ketika Satu step Sudah selesai Saya copy Untuk Mengambil Backup Seperti itu Nah Yang sebelah Kanan Ini Kita akan Buat Menjadi Curve Jadi Klik Kanan Convert To Curve Eh Convert To Outline To Object Nah Ketika Berubah Menjadi Outline Maka Garis Ini Akan Bisa Difill Karena Dia Sudah Tidak Berbentuk Garis Lagi Tapi Sudah Berbentuk Bidang Beda Dengan Yang Masih Berbentuk Garis Yang Belum Di Convert To Outline Nah Ketika Di Perbesar Pun Seperti Tutorial Sebelumnya Kita Akan Melihat Yang Menggunakan Ketebalan Garis Maka Akan Berbeda Ketika Sudah Di Convert Dia Akan Tetap Tebal Kemudian Kita Weld Kita Shaping Shaping Kemudian Kita Tujuannya Adalah Supaya Garis Yang Tadi Sepotong Sepotong Kita Buat Itu Menjadi Satu Shape Yang Bisa Nanti Difill Di Warnai Kalau Belum Di Weld Susah Mewarnai Nah Seperti Itu Kira Perhatikan Makin Detail Gambarnya Mungkin Proses Weld Akan Makin Berat Jadi Sering Sering Menyimpan Atau Save Gambar Supaya Kita Tidak Lost Tidak Kehilangan Step Khawatirnya Sudah Bikin Banyak Kemudian Mengulang Dari Awal Karena Tiba Tiba Error Ketika Melakukan Weld Ini Nah Kira Kira Seperti Ini Sudah Di Weld Selanjutnya Kita Akan Mewarnai Tools Yang Kita Gunakan Smart Fill Smart Fill Smart Fill Itu Ada Di Bawah Di Sini Smart Fill Tool Nah Kita Akan Tuangkan Warna Yang Kita Butuhkan Nah Warna Yang Yang Pertama Warna Ini Yang Paling Dominan Nah Kita Akan Tuang Disini Di Badannya Kemudian Di Ekornya Kemudian Di Kaki Dan Seterusnya Ini Menjadi Mudah Ketika Sudah Di Weld Gambarnya Sudah Satu Satu Shape Atau Satu Layer Kalau Belum Maka Tidak Akan Bisa Di Warnain Dengan Smart Fill Karena Smart Fill Ini Memang Haruskan Dia Berada Di Kurva Yang Tertutup Vector Yang Tertutup Kita Coba Lagi Dengan Warna Warna Yang Lain Kita Ubah Dulu Dengan Warna Teman Teman Bisa Mengikuti Palet Warna Disini Ataupun Bisa Berkreasi Sesuai Dengan Kreatifitas Sementara Kita Pisahkan Berdasarkan Elemen Warnanya Warnanya Misalnya Warna Badan Singanya Selalu Orange Kuning Kita Sudah Bisa Gabungkan Matanya Nah Perhatikan Disini Ada Outline Yang Aktif Kita Akan Hilangkan Outline Saya Lupa Dari Awal Harusnya Kita Tanpa Outline Jadi Yang Dihilangkan Adalah Pada Bagian Bidang Bidang Warna Ini Yang Smart Fill Tadi Kita Buat Tanpa Outline Yang Ini Juga Sama Nah Kemudian Ada Yang Misalnya Masih Ada Bagian Yang Belum Di Warna Terwarnain Kita Fill Smart Fill Ulangi Outline Kita Klik Kanan Di Tanda Silang Nah Ini Sudah Baik Misalnya Kita Sudah Ini Yang Buat Backup Nah Misalnya Sudah Kita Fill Di Keseluruhan Area Yang Perlu Kita Fill Selanjutnya Kita Akan Membuat Efek Bayangan Jadi Perlu Kita Pelajari Bahwa Ketika Membuat Memwarnai Kartun Ada kartun Yang Menggunakan Bayangan Untuk Menyempurnakan Artistiknya Kita Gunakan Intersect Kita Intersect Ke Bidang Yang Ini Setelah Itu Kita Warnai Dengan Warna Yang Sedikit Lebih Pekat Atau Lebih Tua Seperti Itu Ini Ini Memang Pekerjaan Yang Lumayan Harus Bersabar Karena Dia Detil Jadi Kita Pelan-pelan Melakukannya Saya Saya ingin Mewaronai Yang Bagian Belakang Kaki Ini Kemudian Juga Tertutupi Oleh Bagian Kepalanya Vector Selalu Harus Tertutup Supaya Dia Bisa Di Intersect Menjadi Bagian Yang Terpotong Kita Sudah Pelajari Teknik Intersect Ini Karena Memang Intersect Weld Dan Trim Itu Tiga Senjata Yang Paling Sering Digunakan Untuk Mengolah Object Vector Jadi Kita Biasakan Menggunakan Weld Trim Dan Intersect Misalnya Ini Bagian Badannya Saya Kira-kira Bayangannya Ada Disini Bagi Yang Sudah Terbiasa Menggambar Freehand Drawing Menggambar Objek Menggambar Cartoon Pasti Sangat Familiar Dengan Membuat Shadow Atau Bayangan Di Gambar Gambar Tidak Hanya Bayangannya Kita Bisa Mewarnai Dengan Elemen Lain Misalnya Ini Kaki Tapi Ini Tidak Menggunakan Garis Pembatasan Tegas Tapi Kita Bikin Berbeda Warna Biasanya Tidak Ada Garis Antara Warna Kaki Dan Warna Atas Pada Hewan Kira-kira Seperti Itu Yang Tidak Perlu Kita Hapus Vector Vector Yang Tidak Sengaja Terwarnai Selanjutnya Kaki Yang Sebelah Depan Dengan Cara Yang Sama Kita Bikin Dengan Pen Tool Dengan Pen Saya Pernah Mencoba Corel Draw Versi Yang Terbaru Ya Ada Smart Drawing Jadi Tidak Usah Di Intersect Dia Bisa Langsung Di Garis Dan Kemudian Langsung Terpisah Menjadi Dua Segmen Yang Feel Bisa Berbeda Nah Itu Mungkin Lebih Mudah Lagi Karena Ini Kita Menggunakan Corel X7 Maka Kita Coba Optimalkan Apa Yang Kita Punya Ini Pada Ekor Saya Buat Shadow Juga Sama Kemudian Pada Ekor Biasanya Ekor Lebih Gelap Tail Ujung Kita Akan Warnanya Dengan Warna Yang Berbeda Sama Kita Ingin Mengambil Irisan Jadi Kita Melakukan Intersect Bagi Yang Bingung Dengan Teknik Intersect Silahkan Melihat Tutorial Ke Empat Tentang Weld Trim Dan Intersect Kemudian Ini Hidung Kita Akan Membuat Sedikit Berbeda Ada Sedikit Kilau Pada Bagian Ujung Hidung Karena Hidung Ini Kita Akan Bikin Lebih Ada Kesan Kilap Nah Yang Ini Kita Bikin Bagian Bawah Sedikit Gelap Supaya Ada Kesan Dia Menonjol Kedepan Nah Kita Balik Warnanya Harusnya Ini Yang Gelap Ini Yang Sedikit Terang Baru Yang Atas Nah Kira Kira Seperti Itu Ini Juga Kita Mewarnainya By Feeling Juga Mungkin Mungkin Teman Agak Aneh Ketika Mewarnain Pertama Kali Benar Tidak Warnanya Ini Atau Tingkat Gelap Terangnya Sudah Pas Belum Makin Makin Kita Sering Berlatih Kita Akan Menemukan Warna Warna Yang Biasanya Ya Umumnya Digunakan Untuk Mewarnai Sesuatu Misalnya Hewan Kira Kira Seperti Itu Kita Intercept Dengan Bagian Rambut Kita Akan Delay Shape Yang Kita Buat Di Awal Order Bring To Front Of Page Kemudian Yang Rambutnya Biasanya Agak Gelap Kita Warnai Dengan Sama Dengan Ekor Nah Udah Keliatan Ya Nah Selanjutnya Ini Kita Samakan Warnanya Biasanya Sama Selanjutnya Kita Akan Melihat Bagian Mata Nah Biasanya Di Sekitar Mata Itu Warnanya Sedikit Lebih Terang Walaupun Tidak Putih Ini 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 Kalau Misalnya Terasa Janggal Kita Bisa Melihat Referensi Desain Atau Gambar Yang Sudah Dihasilkan Oleh Desainer Lain Misalnya Tuju Tujuannya Bukan Kita Ingin Menjiplak Atau Meniru Ya Tapi Kita Ingin Menjadikan Referensi Warna Kira Kira Warnanya Umum Atau Tidak Yang Kita Gunakan Seperti Itu Jangan Sampai Kita Membuat Warna Yang Sedikit Aneh Ya Beda Sendiri Itu Sehingga Kalau Di media Sosial Itu Banyak Sekali Kritikan Bullian Kalau Karya Kita Aneh Sendiri Atau Beda Sendiri Nah Saya Bikin Kira 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 Seperti Ini Untuk Membuat Bagian Matanya Harusnya Bisa Lebih Detil Karena Biasanya Kalau Mengerjakan Makhluk Hidup Itu Yang Paling Rumit Adalah Bagian Mata Apalagi Mata Manusia Nah Saya Ingin Membuat Terpisah Untuk Bagian Mulut Ini Warnanya Saya Ingin Membuat Bidang Shape Lagi Untuk Di Intersect Ke Bagian Muka Seperti Itu Saya Intersect Width Ini Bagian Pemotong Saya Buang Kemudian Bagian Mulut Saya Warnai Dengan Yang Lebih Terang Nah Kira Kira Seperti Itu Kemudian Kemudian Kita Saksikan Kali Ini Yang Bagian Rambut Jaya 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 selamat menikmati selanjutnya pada bagian telinga kita juga akan bikin sedikit lebih gelap supaya ada kesan sedikit berlubang bagian daun telinganya kita warnain dengan warna yang sedikit lebih gelap nah seperti itu kemudian jangan lupa ya menambahkan kumisnya ya saya akan mengambil line nah kira-kira seperti ini ya 3 di kanan dan 3 di kiri misalnya nah kemudian kita akan buat dia lebih tebal ya kita cari kira-kira setengah milimeter cukup kali ya karena dia rambutnya lebih tipis nah kita corner dan line caps kita buat round atau lebih tumpul juga dan dengan kita convert to outline bagian kaki ini tadi sepertinya sudah dikerjakan mungkin lupa ya menghilang kita akan warnai kembali dengan shape kemudian kita intersect dengan bagian badan hasil perpotongannya kita warnain dengan warna yang lebih mudah nah kira-kira sudah kelihatan ya kita mewarnai singa ini jangan lupa di save selanjutnya pada bagian mulut ini biasanya ada sedikit legok ya masuk ke dalam kita akan membuat dia lebih gelap dari daerah sekitarnya sekali lagi ini menurut yang biasa saya kerjakan akan memberikan efek dia agak menekuk ke dalam kita intersect kemudian yang ini kita warnai dengan warna yang lebih gelap sedikit nah kira-kira seperti itu ya kemudian bagian ini outline nya tidak ada kita warnain dengan kira-kira warna yang masuk dengan warna lidah kita warnain dengan sedikit warna agak merah gelap nah kira-kira ini sudah lumayan kita sempurnakan lagi misalnya daerah bagian bawah muka ini berbeda warna dari sekitarnya kita intersect kemudian ini kita warnai dengan warna yang lebih gelap sedikit karena dia ada di bagian bawah oh ya ini tidak seharusnya ada timbul disini kita edit shape nya dengan shape to kira-kira seperti itulah untuk bagian ekor juga sama kita bikin sedikit gelap pada bagian tepi-tepinya sekali lagi ketika kita menggambar maka ini bergantung pada detailnya akan bergantung pada karakter masing-masing desainer kalau desainernya itu benar-benar perfect dia akan membuat mungkin lebih banyak warna lagi mungkin dalam satu segmen 3-4 warna sesuai dengan tingkat detail nah kita ingin membuat bayangan tapi mungkin akan repot kalau kita ingin men-trash ulang nah kita screenshot screenshot saja print screen ya kita print screen di komputer ada tombol print screen kemudian kita disaturate kemudian kita gelapkan ini kita untuk membuat bayangan di bawahnya agar bayangannya mengambil bentuk yang sama persis kira-kira kita ambil agar mudah mendapatkan warna hitam kira-kira seperti ini kita convert dulu convert to bitmap kemudian kita trace trace bitmap ini ada untuk mengubah gambar bitmap menjadi vektor ini juga salah satu trick kalau misalnya kita ingin cepat mendapatkan vektor daripada kita tracing kita bisa memprint screen dan kemudian mengubah menjadi vektor nah saya sudah menghapus bagian-bagian yang kira-kira di luar bayangan nah ini kita membuat bayangannya atau siluetnya siluet ini kita akan taruh di bawah ini kemudian kita akan atur seperti ketika si singanya berdiri maka akan muncul bayangan di belakangnya kita order bring to back of page kemudian kita warnain dengan warna abu-abu kita atur lagi supaya dia pas diinjakan kakinya nah kira-kira seperti itu oh iya jangan lupa untuk menambahkan alis kita akan buat kira-kira alisnya seperti ini kira-kira saja kemudian kita tanpa outline kemudian kita warnai dengan warna mungkin hampir sama dengan rambut sedikit kita mirror duplicate kemudian kita mirror kita taruh di sisi satunya kita warnai agak mudah nah kira-kira seperti itu oke sudah jadi kalau teman-teman ingin sambil berbisnis atau jualan teman-teman bisa menjual elemen yang sudah teman bikin di shutterstock nah ini pernah saya jual di shutterstock saya terima kasih selamat menikmati